Sektor apa yang bisa mulai bertumbuh, utamanya mungkin di kuartal kedua Pak? Saya rasa yang akan mulai, kalau yang sektor-sektor yang paling terdampak itu kan adalah di pariwisata, transportasi Mas ya. Nah, itu mungkin akan mulai membaik Mas. Jadi kita melihatnya bukan sektor yang memang udah nggak ada masalah ya, tapi sektor yang paling terdampak itu terukurnya seperti apa. Nah, kami meyakini harusnya di sektor pariwisata dan transportasi yang paling parah terimbas oleh pandemi ini, itu nantinya akan mulai terlihat perbaikannya. Walaupun banyak orang bilang, nanti sektor pariwisata dan transportasi itu bangkitnya paling belakangan. Nah, tapi kalau dalam pandangan kami, kita harus mengukurnya justru yang paling parah ini bergeraknya bagaimana. Karena kalau misalnya saya ambilkan contoh, sektor konsumsi misalnya seperti itu. Ya, kan memang nggak terlalu masalah, memang mereka juga akan pasti naik. Jadi, kita mengukurnya justru kepada sektor yang paling terdampak. Jadi Anda melihat bahwa sektor pariwisata itu potensial sekali mengalami kenaikan yang cukup signifikan ketika terjadi proses pemulihan ekonomi? Ya, kalau kami melihatnya begitu. Karena kami mengukur, jadi gini mas, jadi dimulai dari sebetulnya traveling dulu. Orang itu mau traveling atau tidak? Itu ukurannya ya, kalau saya melihat pemulihannya ada di sana. Nah, itu adalah untuk melihat dari sektor yang paling terdampak. Karena kebetulan kalau bicara traveling-nya kan dua sektor yang berkaitan. Yaitu di pariwisata dan transportasi, khususnya transportasi udara. Walaupun semua transportasi pasti akan berimbas. Ya, itu akan tolak ukurnya di sana, Mas. Nah, kalau sektor seperti konsumsi, seperti yang terkait dengan produk-produk manufaktur, itu kan dia mengikuti, seperti misalnya otomotif. Nah, otomotif itu kan orang tidak serta-merta begitu pandemi selesai, terus selalu belanja mobil kan nggak gitu ya, Mas. Orang kan mulai dari traveling dulu gitu. Traveling dulu, konsumsi, namanya tadi saya bilang sektor pariwisata, di situ termasuk juga ada retail, ada restoran, itu akan mulai berimbas. Nah, sekarang aja kan kita bisa lihat, begitu ada PPKM, langsung ke retail, langsung drop semuanya. Nah, jadi kalau kita akan melihat, di situ Mas, jadi kita akan melihat. Nah, kalau sektor itu sudah mulai terlihat membaik, otomatis semua sektor lainnya akan ikut. Karena itu yang paling bisa terukur ya. Tadi saya bilang, misalnya namanya perumahan. Perumahan itu kan nggak tiba-tiba karena ini itu sama tiba-tiba penjualan perumahan naik gitu ya. Kan nggak begitu gitu, perlu waktu. Tapi kalau kita tolak ukurnya orang dari traveling, itu akan kelihatan sekali ininya, akan kelihatan sekali ukurannya kita bergerak, pemulihan itu seperti apa gitu. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Playstore dan juga Appstore untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini. Terima kasih.